Intro Radio Preppy Don't hear Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Dimanapun Sobat PPI berada Kembali lagi bersama Sobat Siar Deni Di www.radioppijenia.org Dalam program spesial minggu ini Yaitu program Inspirasi Tantam Batas Dan kalau 2 minggu yang lalu ya Sobat PPI Sobat Siar Deni bersama Sobat Siar Sekar Menamani Sobat PPI di Inspirasi Tantam Batas Dengan bintang tamu yang spesial Kalau 2 minggu lalu ada Mbak Redmaning dan Kirana Nah sekarang kita punya bintang tamu yang gak kalah inspiratifnya Sobat PPI Yaitu teman-teman dari Indonesia Mengajar Nah siapa sih yang gak kenal sama Indonesia Mengajar Sobat PPI Pastinya Indonesia Mengajar ini udah terkenal banget kan Di seluruh Indonesia gitu ya pastinya ya Dan kalau gitu kita coba sapa-sapa dulu Ada 2 narut nomor kita hari ini Yaitu Mas Tontowi dan Mbak Pratiwi Halo Mas Tontowi dan Mbak Pratiwi Halo Mereka berdua tadi mintanya dipanggilnya Mas Towi dan Mbak Tiwi ya Jadi Jadi Towi dan Tiwi hari ini ya Nah ngomong-ngomong apa kabar nih Mas Towi dan Mbak Tiwi Aku Alhamdulillah baik Cuma suaranya aja nih agak serak-serak Ilang Oh serak-serak ilang Kenapa gara-gara ini pengaruh musim Suaranya cakar ya Ya soalnya udah masuk winter disini Oh Berapa sekarang berapa derajat di Inggris sana sekarang Kalau di Coventry tempat aku tinggal sih kayaknya belum terlalu dingin ya Cuma masih kayak 10-12 kadang kalau pagi 2 Cuma kayak belum salju gitu Sementara tempat lain kayaknya udah ada yang salju Udah turun salju Oke Udah pernah lihat salju sebelumnya Mbak Tiwi Alhamdulillah sih udah Berarti gak bakal kaget nanti ya kalau ngelihat salju ya Enggak Oke Kalau Mas Towi gimana sekarang kabarnya sehat? Malam Tuhan sehat Udah agak tengah malam sih Tapi juga gak juga beda kan dengan di Tokyo ya Iya di Tokyo sekarang jam 11 ya Kalau di Brisbane ya Ini jam kosong-kosong-kosong Jam kosong-kosong Oke Kalau disana berarti kebalikannya ya Sekarang lagi musim semi Summer Summer ya Udah summer Oke Berarti lagi panas-panas ya sekarang Berarti berapa toncetnya disana? Bisa 35-37 lah Wow Oke Kebalikan ya sama Jepang dan Inggris ya Oke Oke ya Ngomong-ngomong nih Kayaknya asiknya kenalan dulu ya Gak kenal maka gak sayang gitu kan Mungkin bisa diperkenalan dulu Mbak Tiwi sama Mas Towi Ke listener sekalian Siapa sih Mbak Tiwi dan Mas Towi ini? Apa nih aku dulu nih? Sweet 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 Gak keliatan dong Tiwi dulu aja Ladies first Ladies first ya Oke Halo Nama aku Tiwi Sekarang lagi ngambil S2 di University of Warwick Inggris Dan kemarin jadi pengajar muda Angkatan 10 di namanya Pulau Argoni Di Kabupaten Fakfak Papua Barat Oke sekarang Oh ya Itu dia Mbak Tiwi ya Beliau angkatan 10 ya Dan ditempatkan Dan ditempatkan di Papua sana Kalau Mas Towi Masih seperti baru kemarin ya Saya menginjakan kaki di Desa Bajo Hal Merah Selatan Seperti masih baru kemarin Ketika saya jalan Bersama anak-anak Ke sekolah bersama-sama Di sebuah pulau Yang penuh dengan rempah-rempah Di Hal Merah Selatan Perkenalkan nama saya Tontowi Saat ini saya sedang Tahap akhir master di Queensland University Australia Dulu saya adalah angkatan 5 Pengajar muda di Hal Merah Selatan Wow angkatan 5 Berarti masih baru-baru ya Kalau Mbak Tiwi angkatan 10 ya Oke Oke Ngomong-ngomong nih Sekalian nanya Apaan sih kesibukannya Mas dan Mbak sekarang-sekarang ini Mungkin tadi Mas Towi dulu Sekarang Oke Ini sebenarnya udah mau selesai Keparnya baru submit test Sekarang sih Tinggal sibuk-sibuk Bantu Result Assistant Setelah di Uni aja Oke Sambil nunggu wisuda Sambil nunggu wisuda Kalau disana wisudanya Bulan apa tuh? Bulan Desember ini Insya Allah tanggal 9 Oh Bentar lagi berarti ya Oke Kalau Mbak Tiwi Berarti sekarang sedang apa sibuknya ini? Sekarang baru Saya baru mau mulai Bukan baru mau mulai sih Baru mulai kuliah malah Baru mulai Oktober kemarin Jadi masih baru banget Oke Sibuk ngerjain tugas Sibuk ngerjain tugas Oke Berarti masih dalam tahap adaptasi nih ya Sekarang ya Iya Masih Oke Kalau gitu Oke Sahabat PPI Untuk sahabat PPI Yang mau mendengarkan Siaran Inspirasi tambah batas ini Silahkan Langsung saja ke www.radiappidunia.org Dan sahabat PPI Boleh bertanya apa aja Silahkan ya Ke chat boxnya Radio PPI Dunia Di tadi www.radiappidunia.org Atau Sahabat PPI Juga bisa langsung Mention Di twitternya Radio PPI Dunia Di At Underscore Radio PPI Dunia Underscore Sebelumnya Sobat Zedini Mau coba Siapa-siapa dulu Yang ada di chat box Ada siapa saja Sudah lumayan ramai Ada Sobat Kru Adam Ada sobat Siar Radio PPI Dunia Yang di Android Yang di iPhone Selamat mendengarkan Selamat Satu jam ke depan nanti Kita akan berbagi Inspirasi Bersama teman-teman Dari Indonesia Mengajar Habis ini Ada beberapa Pesan-pesan Dan lagu Lebih yang melewat Sebelum kita masuk Ke segmen utama kita Tentang Indonesia Mengajar Di jam kemana-mana Tetap stay tune Di Radio PPI Dunia Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Radio PPI Dunia Ya, kembali lagi Di www.radio.ppdunia.org Dalam program Inspirasi dan kebatas Bersama Sobat Selini Dan Indonesia Mengajar Ya, tadi kita ada Perkenalan Ya, singkat Tentang Mbak Tiwi Dan Mas Towi Nama sumber kita hari ini Maka kita Apa namanya Mau mengupas Lebih dalam lagi Tentang Indonesia Mengajar Nah, ngomong-ngomong nih Mas Towi Dan Mbak Tiwi Apaan sih Indonesia Mengajar itu Sebenarnya Mungkin ada Sobat TV yang Masih belum paham Apa sih Itu Indonesia Mengajar Jadi Indonesia Mengajar itu Sebenarnya Gerakan Gerakan Non-profit Jadi Dimana Mereka Mengajak Semua pihak Daripada Menunggu Pemerintah nih Mendingan kita Ajak semua nih Termasuk Pemuda-pemuda Baik itu Fresh graduate Atau yang udah Profesional Untuk turun langsung Jadi pelaku Pendidikan Jadi Kita sebenarnya Tugasnya adalah Menjadi pengajar Selama satu tahun Di daerah-daerah Sasarannya Indonesia Mengajar Mungkin Toi Mau nambahin Di samping itu Sebenarnya juga Indonesia Mengajar Merupakan Suatu wadah Bagi Pemuda Buat Mengasah Keperumpinan Kemudian Menempa Jual pengabdian Melalui Kegiatan sosial Kemudian Melalui Turun langsung Ke Desa-desa Dan Melihat Indonesia Seutuhnya Dari Deskripsi Tentang Yang tadi Jadi Fokus Kegiatannya Itu adalah Memberikan Pengajaran Itu ya Memberikan Pengajaran Kepada Di daerah-daerah Tertentu Iya Bisa dibilang Benar Tapi Fokusnya Kita Pendekatannya Lebih Mengirimkan Orang Dibanding Mengirimkan Barang Atau Hal-hal Berwujud Lainnya Tapi Ini Lebih Mengirimkan Orang Karena Kalau Dengan Mengirimkan Orang Pendekatannya Lebih Enakan Ke Masyarakat Juga Terus Ke Anak-anak Yang Mau Diajar Juga Mengirimkan Orang Terus Sebenarnya Tujuan Tujuan Paling Akhir End Point Dari IM Itu Kira-kira Apa Yang Mau Dicapai Keberlanjutan 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 akan apa Tapi Kita Tujuannya Adalah Mengajak Aktor-aktor Yang Ada Di Dalam Masyarakat Tersebut Di Lokal Tersebut Daerah Lokal Untuk Ikut Serta Dalam Membantu Untuk Menyelesaikan Masalah Pendidikan Di Sana Dan Harapannya Setelah Kita Sudah Tidak Ada Di Sana Gerakan Masih Tetap Berlanjut Di Sana Dan Pendidikan Bakal Menjadi Lebih Baik Oh Berarti Di Satu Daerah Itu Berarti Misalkan Kalau Tadi ya Tempat-tempat Di Arguni Berarti Di Arguni Itu Selama Lima Tahun Berturut-turut Dikirim Orang Kesitu Nanti Setelah Itu Baru Diharapkan Apa Namanya Macarakat Sekitar Situ Bisa Melanjutkan Apa Yang Sudah Kita Mulai Oh Gitu Berarti Setiap Apa Satu Daerah Itu Akan Setiap Tahun Yang Berarti Akan Apa Namanya Dapat Pengajar Mudah Lima Orang Yang Berganti Ya Setiap Tahun Diganti Bener Di Daerah Yang Sama Selama Lima Tahun Oke Terus Yang Menarik Selama Ini Selalu Kalau Kita Lihat Foto-foto Penggitan IM Itu Mereka Selalu Memfokuskan Ke Anak Sekolah Dasar Ada Masih Di Di Baliknya Itu Kenapa Anak Sekolah Dasar Kenapa Enggak Yang Entah Lebih Mudakah SMP SMA Karena Kita Percaya IM Percaya Bahwa Perkembangan Seseorang Dimulai Dari Tahap Sekolah Dasar Makanya Kenapa Kita Fokusnya Menyasar Anak Anak Menyasar Pendidikan Di Sekolah Dasar Tapi Tapi Bukan Berarti Kita Cuma Berhadapan Dengan Anak Sekolah Anak Sekolah Dasar Pada Kenyataannya Banyak Dari Kita Yang Harus Membantu Mengajar Di SMP Atau SMA Kekurangan Guru Juga Ada Di Sana Gitu Ya Benar Tapi Fokusnya Tetap Sekolah Dasar Tetap Fokusnya Sekolah Dasar Tapi Kalau Misalkan Dari Pengalamannya Mbak Tiwi Dan Mas Towi Susahan Mana Antara Mengajar Sekolah Dasar Sama Di Atasnya Atau Di Bawahnya Mungkin Atau Gak Pernah Yang Ngajar Di Bawah SD Aku Pernah Ngajar Kayak TK Gitu Ngebantuin Cuma Emang Mostly Ngajarnya Di SD Susahan Sebenarnya Tantangannya Lebih Gimana Kalau Anak SMP Sama Anak SMA Kan Kalau Kita Ngasih Tahu Mereka Ngertinya Cepat Misalnya Kalau Kita Ngasih Tugas Sementara Tantangannya Menurut Aku Sendiri Kalau Untuk Anak SD Mereka Tenaganya Nggak Ada Abisnya Apalagi Di Tempat Aku Anak Anak Pulau Jadi Tenaganya Kadang Dari Pagi Ampe Malem Tetap Jadi Kayak Akunya Sendiri Yang Kualahan Mereka Sudah Dikasini Terus Mereka Minta Lagi Minta Lagi Jadi Kayak Seru Sebenarnya Kayak Ya ampun Mereka Tenaganya Abis Abis Kalau Mas Tawi Sendiri Jaman Menurut Pengalamannya Mas Tawi Sebenarnya Mirip Mirip Dengan Tawi Jadi Memang Anak SD Energinya Paling Banyak Apalagi Disana Mereka Jajanannya Manis Jadi Biasanya Berparu Menarik Energi Mereka Jadi Memang Jauh Lebih Dan Pada Dasarnya Di tempat Saya Anak Anak Jauh Memiliki Kecerdasan Fisik Jadi Dibandingkan Kecerdasan Tipe Lain Mereka Jauh Lebih Macer Di bidang Fisik Jadi Memang Harus Lebih Banyak Distimulus Melalui Kegiatan Kegiatan Yang Motorik Oke Oke Menarik Oke Nah Kemudian Apa ya Namanya Tahapan Mungkin Teman-teman Yang belum pernah Daftar Termasuk Saya Penasaran Kira-kira Tahapan Seleksi Indonesia Mengajar Seperti Apa Apakah Seleksi Dokumen Atau Semacamnya Jadi Kalau Aku dulu Kalau Pas Zaman Aku Jadi Dia Akan Buka Seleksi Secara Online Dulu Nah Jadi Kalau Nggak Salah Itu Aku Kan Angkatan Genap Angkatan 10 Itu Biasa Bukanya Akhir Tahun Aku Maksudnya November Deadline Kalau Nggak Salah Desember Akhir Tahun Jadi Kita Mesti Ngisi Aplikasi Secara Online Di Aplikasi Itu Mulai Dari Data Data Tentang Kita Terus Sama Ada Beberapa Pertanyaan Pertanyaan Esa Yang Mesti Kita Jawab Nah Abis itu Selesai Dari Situ Kita Diseleksi Dokumen Dan Esainya Itu Abis itu Kita Dinyatakan Lulus Ketahapan Selanjutnya Yaitu Namanya Tahapannya DA Direct Assessment Nah Direct Assessment Ini Kita Akan Diminta Untuk Simulasi Mengajar Terus Ada Interview Juga Terus Ada Psikotest Juga Abis itu Kalau kita Lulus Di Tahapan Ini Kita Akan Diminta Untuk Medical Checkup Nah Setelah Semuanya Beres Baru Kita Akan Melakukan Pelatihan Selama Dua Bulan Jadi Kita Belum Resmi Pas Kita Pelatihan Kita Belum Resmi Jadi Pengajar Muda Baru Calon Pengajar Muda Jadi Selama Pelatihan Pun Masih Ada Kemungkinan Nggak Nggak Lolos Menjadi Pengajar Muda Tapi Sebagian Besar Alhamdulillah Bisa Lanjut Ke Tahap Jadi Pengajar Muda Kurang Lebih Dari November Habis itu Kemarin Kita Berangkat Juli Berarti Kurang lebih Ada 6 bulan Prosesnya 6 bulan Proses Penyeleksian Wow Oke Berarti Nggak Main-main Siapa yang Mau Lolos Menjadi Pengajar Muda Ini Kalau Saya Lihat Statistiknya Ini Ada 713 Pengajar Muda Sampai Angkatan Ke 15 Kemarin Terdiri Dari 105 904 Pendaftar Dari seluruh Indonesia Itu berarti Rasio Penerimaannya 0,67% Wow Di bawah 1% Berarti Nggak main-main Memang Bener-bener Orang-orang Yang terdaftar Terpilih Menjadi Pengajar Muda Bener-bener Orang Yang Di Peras Dari Sekian Banyak Pendaftar Gitu Kan Ya Wow Berarti Orang-orang Yang Bener-bener Tepilih Sama TPI Nah Kira-kira Apa sih Kriteria Seleksi Untuk Menjadi Pengajar Muda Itu Kriteria Taui Bisa Jawab Nih Oke Sebenarnya Kriteria Dasarnya Lulus Dari Lulus Dari Satu Kemudian Diutamakan Yang Kurang Dari 29 Tahun Terus Apalagi Ya Memiliki Jiwa Komimpinan Terus Ada lagi Tiwi Saya agak lupa Terus Tahan Banting Tapi Buat Teman-teman Yang Misalnya Backgroundnya Kita kan Tugas utamanya Menjadi Pengajar Misalnya Teman-teman Ada yang Ngerasai Aku kan Nggak pernah Ngarjar Nih Mengajar Itu Tidak Hanya Menyeleksi Orang-orang Yang Punya Pengalaman Atau Yang Pernah Mengajar Tapi Dari Semua Background Juga Nggak Masalah Dari Semua Major Dari Semua Jurusan Juga Nggak Apa-apa Karena Kita Akan Dapat Pelatihan Selama Dua Bulan Itu Bagaimana Menjadi Menjadi Pengajar Bagaimana Mengajar Anak SD Bahkan Tentang Kurikulum Aku pribadi Nggak ngerti Kurikulum Awalnya Nggak ngerti Kurikulum Apa Terus Mesti Ngapain Kalau Misalnya Ngehandle Kelas Dan Segala Macem Tapi Akhirnya Selama Dua Bulan Itu Jadi Tahu Tahu Banyak Tentang Bagaimana Jadi Pengajar Jadi Guru Wow Jadi Apa Namanya Dapat Apa Namanya Dapat Ilmu Juga Dari Pelatihan Selama Dua Bulan Itu Gila Itu Banyak Ilmunya Banyak Ilmunya Oke Terus Tapi Saya Sebenarnya Masih Penasaran Di Kriteria Seleksi Ini Apa Ya Tadi Kan Misalkan Apa Namanya Berarti Ada Nggak Teman Teman Yang Punya Background Guru Pendidikan Guru Atau Semacamnya Yang Ternyata Juga Nggak Terpilih Gitu Nggak Tau Kita Nggak Tau Tapi Ada Juga Jadi Kalau Di Angkatan Aku Kita Ber75 Itu Yang Backgroundnya Guru Kurang Lebih Ada Nggak Nggak Nямpe Sepuluh Orang Kok Yang Backgroundnya Guru Jadi Emang Jadi Tidak Mutlak Bahwa Ketika Kamu Punya Background Guru Lantas Bisa Keterima Juga Karena Indonesia Mengajar Sendiri Akan Melihat Dari Banyak Aspek Oke Dan Apa namanya Tim yang menyeleksi Itu juga Itu orang-orang yang Sudah Terpilih Itu juga Misalkan Psikolog Atau Orang yang sudah Ahli di bidangnya Di bidang Pendidikan Semacamnya Oke Bener Ingat Ingat Tadi Sorry Banyak Yang Kelupaan Oke Jadi Perhasilatannya Adalah Tadi Bener Sehat Secara Fisik Dan Mental Kemudian Luas S1 Kemudian Yang penting Belum Menikah Belum Menikah Oke Kemudian Diutamakan Yang sudah Pengalaman Minimal Satu tahun Dan Memiliki Akademis Yang baik Tadi Maksudnya Pengalaman Minimal Satu tahun Bantuan Apa Pengalaman Bekerja Atau Mungkin Pengalaman Di kampus Riset Organisasi Dan Sebagainya Juga Bisa Dimasukkan Oke Oke Itulah Di SWTP Kriteria Apa namanya Kriteria Menjadi Pengajar Jadi pengajar Pengajar Mudah Nah Terus Setiap Angkatan Kira-kira Ada berapa Orang Yang lulus Di aku 75 Kalau Di angkatanku 60 60 Berarti Beda-beda Ya Angkatan Beda-beda Tergantung Kabupatennya Kalau Angkatannya Towi Total 5 Kabupaten Waktu Hal-hal Kemarin 5 7 7 7 Sementara Di angkatan Aku 10 Jadi tergantung Kabupatennya Penyebaran Kabupatennya Di tahun Kita Berapa Tapi Gak Semuanya Juga Rata Jadi Kayak Di Kabupaten Kabupaten Fak-Fak Kemaren Itu total 10 Orang Sementara Ada di Kabupaten Lain Yang Cuma 6 Orang Atau 8 Orang Jadi Awalnya Tim Indonesia Mengajar Udah Meng-assess Daerahnya Butuhnya Berapa Di Kabupatennya Butuh Berapa Di Tiap Desanya Butuh Berapa Jadi Akan Dikirim Setiap Tahunnya Sekian Orang Oke Berarti Tergantung Setiap Tahunnya Berarti Kalau tahun 2016 Kemarin Yang ada Beberapa Kabupaten Yang Baru Juga Bertambah Itu Ada Kabupaten Baru Iya Kalau Nggak Salah Justru Sekarang Malah 50 Jadi 50 Di Angkatan Ganji 50 Di Angkatan Genap Kalau Nggak Salah Tergantung Kebutuhan Sebenarnya Sebenarnya Emang Seleksinya Setiap Tahun Sekali Atau Dua Kali Dua Kali Jadi Untuk Iya Dua Kali Dan Tempatnya Berbeda Pula Jadi Kita Bagi Ganjil Dan Genap Kalau Saya Gajil Tiwi Genap Jadi Aku Masuknya Di Tahun Ajaran Baru Kalau Toi Mungkin Masuknya Pas Di Tengah Tahun Tengah Tahun Jadi Tentangannya Beda Tentangannya Beda Oke Ngomong-ngomong Tadi Kabupaten Tadi Kita Ngomongin Kabupaten Terus Penyebarannya Beda Beda PT Penyebarannya Sendiri Gimana Tadi Ada Yang Angkatan Genap Angkatan Ganjil Mungkin Sobat Tepi Pengen Tahu Lebih Jelas Kalau Dulu Saya Atau Dulu Kalau Ganjil Saat Saya Dulu Ditepatkan Di Pengabdian Saya Dulu Di Hal Merah Selatan Kemudian Ada Teman Saya Yang Di Aceh Utara Bengkalis Tulang Bawang Barat Di Sumatera Kemudian Paser Di Kalimantan Banggai Majeni Di Selawesi Berapa Tadi Ya Udah Tujuh Kemudian Waktu Selesai Angkatan Sembilan Itu Udah Selesai Di Kabupaten Aceh Utara Udah Selesai Bengkalis Udah Selesai Tuang Barang Udah Selesai Paser Udah Selesai Banggai Banggai Dan Aceh Utara Masih Udah Selesai Dan Itu Dilanjutkan Lagi Untuk Dari Udah Berikutnya Karena Yang Dua Tadi Belum Genap 5 Tahun Oh Udah Selesai Itu Tadi Udah Selesai 5 Tahun Tapi Untuk Aceh Utara Dan Banggai Belum Karena Waktu Itu Baru Dimulai Diangkatan Ketiga Kalau Tidak Salah Oh Kalau Aku Ada Sepuluh Yang Genap Di Sumatera Kita Ada Dua Musibah Nyuasi Nama Muara Ini Terus Di Kalimantan Itu Kita Ada Kahul Kapuas Hulu Terus Di Jawa Kita Ada Lebak Sama Pulau Bawean Terus Di Nusa Tenggara Kita Ada Bima Sama Rotten Dao Terus Kalau Makin Ketimur Kita Ada Di Fakfak Papua Barat Sama Di MTB Maluku Tenggara Barat Tapi Seperti Kasusnya Di Ganjil Di Genap Kita Ada Kabupaten Yang Baru 4 Tahun Yaitu Di Musibanyuasi Nama Muara Enim Jadi Ketika Teman-teman Di 8 Kabupaten Udah Selesai Mereka Masih Lanjut Lagi Setahun Karena Mereka Baru Mulai Di Tahun Kedua Oke Kalau sobat Pendengar Bingung Mungkin Buat Yang Angkatan Baru Yang Dibuka Pendaftarnya Dimana Aja Mungkin Kita Bisa Kasih Info Untuk Yang Tahun Ini Maksudnya Untuk Pendaftaran Periodi Ini Yang Dibuka Itu Hulu Sungai Selatan Di Kalimantan Selatan Kemudian Maluku Barat Daya Di Maluku Kemudian Kepulohan Yapen Di Papua Dan Masih Ada Dua Lagi Yang Masih Rahasia Masih Dalam Tahap Perencanaan Oke Nah Itu Yang Silahkan Ini Selesai Jalan Gunungan Bintang Gimana Jadi Pas kita Selesai Pas Angkatan Aku Selesai Itu Udah Ada Sementara Berjalan Tahun Pertama Yaitu Pegunungan Bintang Sama Di Konawe Ya Kalau gak Salah Pokoknya Yang Paling Aku Tahu sih Pegunungan Bintang Karena Kita Sama-sama Di Papua Jadi Kayak Kita Udah Selesai Hampir Selesai Mereka Baru Ngirim Pengajar Muda Ke Pegunungan Bintang Oh Oh Pegunungan Bintang Itu Di Papua Juga Di Papua Itu Hampir Perbatasan Ke Papua Nugini Wow Oke Iya Menarik Sangat Ngomong 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 Yang Ngebuka Link Ke Tempat Tersebut Ada Orangnya Yang bertugas Maksudnya Bukan Pengajar Muda Bukan Ada Orang Ada Staff Dari Indonesia Mengajar Yang Emang Datang Jadi Mungkin Kita Sendiri Proses Mereka Kenapa Mereka Memilih Daerah Itu Pasti Ada Banyak Pertimbangan Dan Mereka Emang Datang Langsung Ke Daerah Itu Meng Setau Saya Tidak Melulu Daerah Yang Emang Terluar Dan Tertinggal Tapi Apakah Daerah Itu Punya Potensi Untuk Maju Jadi Walaupun Misalnya Daerahnya Emang Butuh Sangat Butuh Bantuan Tapi Emang Orang Orang Gimanapun Kita Udah Mencoba Cara Pendekatan Gimanapun Ternyata Mereka Agak Sulit Jadi Kita Akan Lebih Memilih Daerah Yang Emang Potensi Orang Orang Yang Punya Potensi Untuk Berkembang Jadi Tidak Melulu Daerah Yang Tertinggal Dan Terluar Atau Terdepan Oke Oke Nah Pertanyaan Terakhir Di segmen Pertama Nah Setelah Selesai Program Penempatan Ini Itu Gimana sih Follow up Sama keluarga Di tempat Penempatan Atau Dengan Organisasi Indonesia Mengajar Itu Sendiri Misalkan Apakah Ada Ikatan Alumni Atau Masih Apa Namanya Mungkin Jalan-jalan Ketemu Sama Keluarga Penempatan Atau Semacamnya Capa dulu nih Capa Capa aja deh Oke Sekarang Ini lagi Karena Sebenernya Kita masih Dalam tahap Pengembangan Eh Pengembangan Kita lagi pengen Membentuk Ikatan Alumni Yang Memang Menjadi Wadah Bagi Angkatan Pertama Sampai Angkatan Yang Ke Berapa Sekarang 15 Berarti Sekarang Sudah Terakhir Tapi Kemarin Yang Alumni Baru 10 Angkatan 10 Sudah 5 Tahun Jadi Kemarin Itu Sempat Ada Semacam Kumpul Alumni Reuni Tapi Sebenarnya Bukan Cuma Reuni Disana Kita Melakukan Berbagai Macam Aktivitas Kemudian Kontribusi Juga Buat Daerah Daerah Penempatan Yang Pernah Kita Tinggal Di Dulu Kemudian Tadi Untuk Soal Keluarga Di Penempatan Kita Sebutnya Biasanya Keluarga Piara Kita Anak Piara Emang Bahasanya Seperti itu Jadi Kita Sebutnya Anak Piara Kemudian Ada Bapak Piara Bapak Piara Beda-beda Sebenarnya Kita Diserahkan Kembali Ke Masing-masing Pengajar Muda Bagaimana Mereka Harus Mem-follow up Hubungan Dengan Keluarga Di sana Ada yang Masih Sering kontak Melalui Telepon Surat Dan sebagainya Ada juga Yang Pengen Menengok Dan sebagainya Ada juga Yang Dulu Kalau gak salah Ada yang Ngajak juga Ke Daerah Maksudnya kan Daerah asal Si pengajar Muda Jadi Emang Ada Bermbagai Macam Pendekatan Dan Itu Terserah Dikembalikan Lagi Ke PPM Kalau aku Kebetulan Jadi Kalau Mau Ke Kabupaten Tempat Aku Sebenarnya Bisa pakai Kapal Pelni Dan Yang Lucunya Adalah Beberapa Orang Khususnya Dari Pulau Penempatan Aku Ada yang Pernah Jadi Aku Kasalnya Kan Makassar Jadi Ada yang Pernah Main Ke Makassar Jadi Ketika Ketika Aku Bertugas Mereka Main Ke Makassar Jadi Aku Ngehubungin Keluarga Di Makassar Oh Ada Ini Yang Mau Dasang Jadi Akhirnya Mereka Ketemu Dan Jatohnya Jatohnya Mereka Lebih Akrab Dibanding Aku Jadi Yang Lucu Jadi Ada Namanya Jadi Pulau Aku Masih Ketuanan Raja Jadi Ada Namanya Raja Arguni Nah Pas Aku Datang Bapak Raja Ini Sama Mama Raja Lagi Kemakassar Berobat Nah Aku Belum Pernah Ketemu Jadi Ketika Aku Datang Mereka Udah Nggak Ada Nah Yang Lucunya Mereka Udah Ketemu Duluan Sama Ibu Aku Di Makassar Jadi Kayak Dan Sampai Sekarang Alhamdulillah Hubungannya Masih Terjalin Baik Nanti Kalau Mbak Tivi Sekarang Belum 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 Insyaallah Nanti Setelah Lulus Pengen Soan Kesana Nah Itulah Sama DPI Oh Sebentar Saya Ada yang Terlupa Nah Gimana Secaranya Buat Daftar Indonesia Mengajar Ini Dan Kapan Periode Pendaftarannya Pendaftarannya Dibuka Tanggal Sekarang Udah Buka Sekarang Udah Buka 14 November Sampai 16 Desember 2016 Jadi Masih Ada Sebulan 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 Pendaftarannya Ada di Website Kita Di Indonesia Mengajar .org Kemudian Informasi Juga Bisa Didapat Di Twitter Instagram At Pengajar Muda Dan Di Indonesia Mengajar Di Live Oke Oke Silahkan Yang masih Mau bertanya Silahkan ke Chatbox Radio PP Dunia Di www.radioppidunia.org Atau bisa juga Ke Twitter Radio PP Dunia Di At Underscore Radio PP Dunia Underscore Dan Sobat Yang Berminat Untuk Mendaftar Menjadi Pengajar Muda Silahkan Periode Pendaftarnya Dari tanggal 14 November Sampai 16 Desember 2016 Ya Desember Masih ada Satu bulan Lagi Dan silahkan Cek Langsung Ke Indonesia Mengajar .org Di Websitenya Indonesia Mengajar Langsung Cari Informasinya Di Sana Atau Buka Twitter Di At Ind Underscore Mengajar Ya Atau Di Instagram Nya Juga At Ind Underscore Mengajar Gitu Oke Sobat Tapi Abis ini Kita akan Ngomong Lebih Dalam Lagi Tentang Pengalaman Pengalaman Mbak Tiwi Dan Mas Towi Selama Mengikuti Penempatan Di Indonesia Mengajar Tapi Selainnya Ada Ada Sebuah Lagu Yang Romantis Katanya Apa Namanya Masa Penempatan Masa Paling romantis Ya Kalau Saya Baca Abis ini Kita puterin Budi Doremi Dengan Asmara Nusantara Tetap Saya Jun Di Radio PPD Suara Anak Bangsa Satu Cinta Satu Indonesia Sopr Berbed Don't Here Terima kasih telah menonton! 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 gimana tuh, wah gitu itu bener-bener desa desa laut, berarti bener-bener rumah-rumahnya rumah panggung seperti itu jadi saya datang tuh kayak di jembatan Tapan bener-bener di atas di atas laut gitu, saya jalan wah ini bener-bener in the middle of nowhere gitu terus ya awesome sih waktu itu bener-bener ya tadi impian saya dulu tercapai dan bener-bener disana saya bener-bener dapat pengalaman hidup dengan suku laut, suku baju oke ya itulah dia kesannya dari Mas Towi kalau Mbak Tidi gimana? kalau aku kurang lebih sama karena kan kita sama-sama di timur ya jadi perjalanan dari Jakarta itu aku masih ingat kita berangkat jam 12 atau jam 1 malam tiba itu di Kabupaten Vavaknya jam 10 pagi itu baru di Kabupatennya nah dari situ teman-teman akan mencar-mencar kita total bertelapan kita akan mencar-mencar ke daerah penempatan masing-masing kalau aku sendiri dari Kabupaten dari kota Kabupaten mesti lewat jalur darat 2-3 jam habis itu naik perahu lagi perahu kita nyebutnya Johnson jadi Johnson itu sebenarnya mesin ya merek mesin cuma orang-orang disana jadi sering nyebut perahu-perahu berkayu yang pakai perahu-perahu kayu bermesin itu dengan sebutan Johnson jadi kita naik Johnson kurang lebih 1-2 jam juga tergantung ombak kalau ada ombak bisa sampai 3 jam 4 jam oke dan itu pulau nya kecil jadi kayak keliling Arguni itu gak sampai 30 menit udah bisa keliling jadi kayak bener-bener dari ujung sampai ujung tuh masyarakat tahu kalau ada orang baru dan seru sih penyambutannya juga seru hmm apa namanya populasinya sendiri berapa tuh Arguni? gak 150 100 kepala keluarga 100 rumah lah gak sampai 100 rumah tapi orang-orangnya kayaknya 150an jadi kayak bener-bener kenal nenek yang tinggal di ujung sana siapa terus mama kita kan nyebutnya mama ya mama mama jadi semua ibu-ibu tuh kita panggilnya mama tuh kalau di Papua mama yang tinggal di rumah sana terus siapa yang tinggal di rumah deket pelabuhan jadi kayak semuanya kenal hahaha kalau tadi mas Tobi juga tadi saya lupa nanya ah di desanya itu ada berapa kepala keluarga sana? hmm kepala keluarga gak lupa sih sekitar ada 2 ribu 2 ribu penduduk sih oh lumayan besar ya lumayan banyak hmm tapi itu sebenarnya satu satu deret 2 ribu cuma yang di desa saya itu sekitar seribuan jadi ada dua desa sebenarnya di pulau tersebut oke berarti lebih besar ya yang tempatnya mas Tobi dibanding Batiwi ya lumayan besar jadi kayak pusat untuk pelabuhan kapal ikannya transit lah istilahnya bukan bukan pelabuhan sih lebih ke transit untuk penangkapan ikan kayak gitu hmm oke oke pertanyaan sama ini lupa tadi lupa nambahin aku gak tau kalau di tempat Kak Tobi tapi di tempat aku listrik tuh baru nyala jam 6 itu pun kalau bisa nyala jadi kadang gak nyala kadang nyala terus sinyal tuh cuma bisa buat nelfon itu pun mesti naik ke puncak bukit sementara kalau di bawah tuh gak ada sinyal sama sekali jadi kayak dan air dan namanya pulau ya di tengah-tengah tuh pas aku datang musim kemarau jadi sempat mecahin rekor gak mandi 7 hari hewat tepuk tangan oke nah itu udah dapet bocorannya ya pertanyaan selanjutnya nah itu adalah tantangan terbesar apa sih yang dihadapi terus bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap pendatang baru nih dalam hal ini Mbak Tiwi sama Mas Towi mungkin dari Mbak Tiwi dulu sekarang kalau aku kebetulan mungkin karena tipikalnya kan katanya tipikal orang-orang yang tinggal di pesisir itu lebih terbuka ya orang-orangnya nah aku Alhamdulillah emang karena anak jadi disitu tuh tidak hanya ada orang asli Papua Barat tapi juga banyak pendatang dari dari orang Buton dari Sulawesi ada orang Buton terus ada orang Makassar tapi emang mayoritas penduduk asli sih dan emang karena mereka pesisir jadi kayak mungkin orang-orang baru tuh yang mungkin berlayar atau apa sering singgah kesitu kan jadi kayak mereka ngelihat orang baru juga gak terlalu kaget malah sangat-sangat welcome dengan orang baru apalagi aku gak tau kalau di daerah lain tapi kayaknya mayoritas di daerah-daerah itu guru itu adalah sosok yang sangat dihormati ya biasanya kalau gak guru pendeta atau ustadz jadi kayak mereka tuh sangat respect ketika ada orang dari luar mau datang ke daerah mereka dan membantu mengajar anak-anak mereka jadi kayak pokoknya enak deh mereka sangat-sangat welcome setiap hari diajakin mancing setiap hari diajakin makan ikan segar pokoknya selama setahun itu aku berat badannya sudah tidak terkontrol karena makanannya enak-enak dan susah ditolak oh bukannya apa ya bukannya jadi menurun ya gitu ya tapi malah jadi enggak kayaknya gak ada aku gak tau ya tapi kayaknya gak ada tuh pengajar muda yang justru berat badannya berkurang malah semuanya kayak malah katanya ada yang rekor naik 20 kilo wow wow oke ini fakta menarik ya telat BPI ya jadi kalau masyarakat BPI merasa kesulitan menaikkan berat badan mungkin bisa jadi pengajar muda daftar pengajar muda oke nah kalau mas Tawi gimana nih tantangannya kemudian bagaimana respon masyarakat sekitar tantangannya sebenarnya paling susah sih menghadapi diri sendiri sih kalau saya sebenarnya pada dasarnya saya agak males gitu kan tapi saya disana ditutup buat selalu apa ya prepare tiap harinya karena tiap hari kita ditutup buat selalu menyiapkan RPP RPP itu semacam kayak rencana pembelajaran buat keesokan harinya oke kemudian belum lagi pulang sekolah juga kita masih ngasih les ya ngasih les kemudian ada juga biasanya kegiatan di masyarakat tetap harus ikut di malamnya kadang ada baca doa kemudian ada juga kerja bakti kemudian juga ada kita ikut bantu-bantu di apa puskesmas jadi memang banyak sekali kegiatan disana dan mau gak mau kita juga harus siap untuk itu kayak gitu kemudian juga apa ya karena disana kita ditutup sebagai role model kita harus self aware sih saya itu merupakan tantangan yang paling betul oke gak bisa kita bukan jadi bukan jadi itu harus jadi orang lain sih tapi lebih jadi i i should be the best of myself kayak gitu lah jadi harus jadi diri sedih paling baik bener pernah ngomongin tadi ya karena jadi role model pernah gak sih kayak apa namanya kayak Mbak Tiwi atau Mbak Stowi apa ya misalnya sleep out gitu jadi apa yang nanya miss gitu malah mencontohkan hal yang mungkin kurang baik gitu ke masyarakat sekitar atau gak misalkan ketidurankah terlambatkah semacamnya ketiduran sih pernah sih ketiduran mas apa atau kelas ngajar iya ketiduran misalkan ada acara nih acara keagamaan kah atau acara apa gitu terus ketiduran jadi telah datang atau semacamnya pernah sih kalau gitu pernah kayak gitu ya tapi gak ada gak ada kejadian yang spesial paling ya gitu mungkin Tiwi ada aku ingat aku pernah kayak gini sama anak-anak jadi aku kelas aku tuh aku diamanahkan menjadi wali kelas empat yang mana siswanya hanya enam orang dan ada satu siswa namanya Muhayam aduh jadi ada satu siswa namanya Muhayam dia itu anaknya sangat-sangat aktif dan akhirnya aku nunjuk dia jadi wakil ketua kelas kan nah pernah ada satu momen dia itu aku lagi capek-capeknya karena baru pulang dari kota ada kegiatan dari kota dan paginya langsung ngajar kan jadi lagi capek-capeknya terus kayak dia tuh bener-bener gak bisa diem gak bisa ini dan dia gak ngerjain PR pokoknya semua tuh kesalahan hari itu menumpuk di dia dan aku kayak tiba-tiba emosi yaudah kalau aku bilangnya gini terus ini pake bahasa sana ya jadi aku bilang kayak gini terus sudah kalau kamu ntarah mau kerja kamu pulang sudah sudah ntarah usah belajar disini dan dia keluar dong dengan kayak yang kayak aku langsung asal aku tuh kayak cuman ngancem kan terus kayak oh my god dia keluar aku mesti ngapain terus kayak masih terus di satu sisi masih gengsi untuk ngajak dia jadi kayak yaudah deh yaudah deh biarin deh dia keluar dan malemnya aku kecapekan dan itu dan malemnya aku sakit udah muntah-muntah orang pertama yang datang ngejenguk adalah muhayam jadi kayak sweet aku pikir dia akan musuhin aku kan kayak tadi pagi diusir sama ibu guru jadi kayak ternyata dia datang terus anak-anak lain juga datang cuma aku udah tiduran kan jadi kayak udah gak terlalu fokus tapi aku masih inget dia bilang kayak gini eh kamu semua jangan ribut ibu guru ada istirahat ibu guru ada sakit jadi kayak sweet sweet seru 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 iya yang gitu-gitu ya yang bikin kangen ya oke menarik banget oke nah tadi kita ada ngomong tentang tantangan nah sekarang mungkin apa ya yang menjadi banyak pertanyaan orang itu apa sih suka duka selama penempatan terus ada pengalaman unik apa sih yang paling gak terlupakan selama penempatan kemarin mungkin dari mas Toi sekarang suka duka sebenernya disana kita sangat terbantu banget soalnya tadi mungkin kayak kelihatannya kita sendiri ya disana padahal gak kita kan disana satu tim jadi kalau disana ada tujuh orang itu walaupun kita emang jarang ketemu kita cuma ketemu sekitar 2 minggu sekali atau beberapa minggu sekali tapi disana kita bisa saling share kita bisa saling berbagi tentang suka duka di daerah di daerah penempatan masing-masing kayak gitu so far paling suka dukanya itu sukanya dulu ya ya sukanya itu kita bisa belajar banyak hal kita tadi seperti dibilang tiwi bisa bisa mancing kemudian bertemu dengan berbagai macam tipikal orang yang berbeda kemudian bisa belajar bahasa baru disana kemudian kemudian anak-anak sebenernya merupakan bagian yang paling bahagia kan karena sebenernya mereka kan walaupun emang pada dasarnya energi kayak gitu tadi tapi 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 mereka sebenernya paling yang memberikan semangat buat kita disana hmm rukanya itu biasanya paling susah ketika guru-gurunya pada sibuk cari pencairan gaji gitu jadi ada gak masuk kan kemudian ya udah terpaksa kita handle banyak kelas sekaligus saya pernah sampai ng handle tiga kelas secara bersamaan itu wow wow masing masing kelas masing-masing kelas 40 jadi bisa dikalikan sendiri 120 anak itu satu waktu wow oke oke hmm itu kalau mas atau wi kalau mbak tiwi gimana nih anda gak suka dukanya apa sukanya banyak ya iya bener belajar banyak belajar hal-hal baru mulai dari mancing terus belajar bawa perahu aku sama keluarga jadi bapak piaraku ngajarin bawa Johnson dan itu tidak mudah ternyata Johnson tuh sama kapal iya Johnson tuh jenis kapal tapi mesinnya berat kan jadi kayak ngangkak apa mulai nge-starter mesinnya jadi itu butuh tenaga jadi kayak terus pernah juga diajakin berlayar malem-malem terus bapak aku kan kebetulan kerjaannya melaut ya terus kayak sering nganterin barang juga dari satu pulau ke pulau yang lain terus pernah waktu itu diajarin eh diajarin diajakin empat hari empat malem melaut keliling-keliling pas waktu itu lagi liburan sekolah terus selain dari orang-orangnya juga baik bahkan kayak akhirnya belajar budaya-budaya baru yang ternyata oh ada loh kegiatan-kegiatan kayak gini kalau misalnya misalnya kayak waktu hari malem-malem takbiran nih Idul Fitri kita keliling kampung sambil bakar petasan itu jauh lebih jauh lebih rame dibanding malem tahun baru jadi kayak ah perasaan biasanya malem tahun baru kan orang-orang bakar petasan ini enggak ini bener-bener malem takbiran keliling kampung sampai berapa putaran terus bakar-bakar petasan takbiran rame-rame terus ada juga istilahnya mandi safar jadi kayak di bulan safar bulan safar itu di hari keberapa aku lupa kita tuh rame-rame kayak di Thailand gitu loh kayak songkran jadi semua orang harus basah jadi bener-bener ada yang ampe kalau kamu kabur mau sembunyi juga akan dikejar sama anak-anak sama masyarakat terus diceburin ke laut kalau enggak diceburin disiramin air pakai pewarna makanan segala macam jadi kayak oh baru tahu ternyata ada budaya kayak gitu iya terus sukanya juga bisa keliling ke kampung-kampung penempatan lain soalnya kita tidak hanya tidak melulu semuanya penempatannya di pulau ada yang penempatannya di gunung ada juga yang desa transmigrasi jadi kayak salah satu salah satu penempatan di temen aku itu ada namanya rebomberai jadi yang lucu adalah itu daerah-daerah transmigran banyak orang Jawa tapi yang lucu adalah karena kan udah asimilasi nih udah banyak pernikahan campur antara orang Jawa sama orang asli jadi kita akan ngeliat anak-anak yang secara fisik seperti anak-anak Papua tapi mereka ngomongnya mendok Jawa jadi kayak lucu oh jadi tapi mereka enggak enggak berbahasa irian gitu ya mereka mereka ada yang bisa bahasa dengan dialek Papua tapi kebanyakan justru ngomong Jawa jadi kayak kamu udah ngeliat nih anak-anak yang penampakannya seperti anak-anak irian yang rambutnya keriting gitu-gitu kan terus tiba-tiba pas mereka ngomong ngomongnya mendok Jawa jadi kayak lucu aja sih jadi bener-bener beragam banget orang-orangnya terus tapi kalau dukanya juga ya itu kalau misalnya tiba-tiba guru ada kegiatan di kota jadi mau gak mau kadang kayak Kak Towi nge-handle berapa kelas namanya kelas tangkap tuh kadang bisa nge-handle kadang cuma ada aku sama tete-tete tuh kakek kita manggil tete tuh kakek tete penjaga sekolah kakek penjaga sekolah jadi kayak kita berdua tuh akhirnya nge-handle kelas 1 sampai kelas 6 kita gabungin terus kita main-main gitu-gitu terus dukanya tuh kalau misalnya lagi pada kumpul lagi pada kumpul di kota nih kita udah janjian lewat radiogram kita jadi ada beberapa daerah emang gak ada sinyal sama sekali tapi sinyal radio masuk sinyal telepon gak masuk jadi kayak yang lucu tuh kita kalau mau manggil temen-temen misalnya di desa A, desa B mau ada rapat nih datang ke kota biasanya kalau kita gak nitip sama supir Johnson eh supir mobil kita nitip sama orang yang Johnson ya misalnya dari kampung dia lagi ada yang ke kota kita nitip surat radio jadi kayak kita nitip pesan terus mereka dipanggil lewat radio kadang yang sedih tuh kalau misalnya kita udah kumpul ber-6 atau ber-7 ada satu yang gak bisa datang karena tiba-tiba kapal gak ada atau ombak terus kita juga yang paling keingat tuh entah ini suka apa duka ya tapi kita tuh menyebutnya momen-momen paling deket sama Tuhan jadi kayak pernah perahu kita hampir tenggelam jadi kayak air udah masuk perahu kecil dan itu kejadian berapa kali jadi kayak abis itu udah kita kayak ngelangsa gitu kan kayak abis itu udah kita ketawain lagi pokoknya kita menyebutnya momen-momen paling deket sama Tuhan terus sama pas lagi ada yang kena malaria kita ber diantara ber-8 itu ada 3 apa 4 yang udah kena malaria salah satunya aku jadi kayak somehow di satu sisi itu sedih karena lagi sakit kan terus kayak jauh dari keluarga cuma di sisi lain kayak kita punya keluarga baru nih kita punya teman-teman pengajar muda aku punya 7 orang lainnya yang selalu nge-support sama aku punya keluarga di desa di Arguni yang bener-bener ngejagain anak-anak juga jadi kayak bener-bener penuh warna sih suka dukanya kalau solid sinyal itu termasuk duka apa suka? termasuk duka kayaknya tapi itu juga enggak juga sih jadi disana juga kalau solid sinyal kita jadi lebih reflektif gitu kebetulan saya introvert sih jadi sebenernya mungkin emang bisa jadi momen untuk refleksi kehidupan kayak gitu tapi itu bener sih refleksi tuh jadi hal-hal yang paling sering kita lakuin dan menurut aku sangat berpengaruh ketika kita bahkan udah selesai bahkan ketika kita udah gak jadi PM lagi kita jadi sering refleksi sama diri kita sendiri sama kejadian-kejadian yang terjadi di sekitar kita kita lebih aware oh iya tadi mungkin kalau sobat pendengar jadi pada takut tadi dengar ceritanya TV ceritanya malaria kemudian penggelam dan sebagainya sebenernya kita sebenernya well prepared sebenernya disana sebelumnya kita juga udah dilatih oleh berbagai macam HSE kemudian dari Wanadri kemudian kalau waktu saya dulu dari Kopa Asus kalau dari TV masih ada gak ya? Wanadri kita Wanadri jadi kita ada pelatihan seminggu pertama sama seminggu terakhir di pas pelatihan dua bulan itu pokoknya seru deh ini kita gak boleh bocorin terlalu banyak makanya kalau mau tahu mesti bendaftar jadi pengajar muda oke oke jadi intinya kita well prepared disana udah dipersiapin selama pelatihan jadi jangan khawatir nah yang jadi apa namanya kalau saya pribadi penasaran nih siapa sih yang nyusun proyek selama diri penempatan itu apakah memang sebelum berangkat itu udah disusun atau gak ataukah disusun dengan tim tadi apa ya ada tujuh orang ya di satu lokasi ya itu atau enggak siapa yang nyusun apa itu pertanyaannya dan yang diajarkan di lokasi itu di penempatan itu apa sih proyek ya sebenernya kita gak kita gak sebenernya dulu ada semacam empat bidang tugas gitu pengabdian pada masyarakat kemudian pengajaran kemudian ekstra kulikuler oh tiga tuh tadi sebenernya kita gak ada strik harus melakukan proyek apa ABC enggak kita disana lebih mencari apa sih yang potensial disana yang melakukan kemudian kita juga lebih ke mengajak masyarakat buat inisiatif melakukan proyek tersebut jadi kita lebih ke pendorong proyek jadi bukan kita yang mengadakan tapi lebih mendorong untuk masyarakat untuk inisiatif membuat proyek itu sendiri waktu itu kita di tempat saya kita mengajak untuk adanya festival pendidikan kayak gitu kebetulan pemerintah daerah juga semangat juga dan akhirnya program tersebut terlaksana dan lumayan susten bertahan sampai lima tahun tahun kelima tahun kelimanya oke Bibi mungkin bisa melengkapi ada yang mau nambahin ya kalau di aku kita kebetulan aku angkatan terakhir ya kita nyebutnya angkatan terakhir karena kita angkatan kelima di Kabupaten Fak Fak jadi sebenarnya dari angkatan pertama sampai angkatan kedua dan ketiga itu tugas utamanya kan sebenarnya hanya menjadi guru bantu hanya menjadi pengajar sementara akhirnya pas di tahun transisi di tahun ke tiga empat itu IM udah mulai berpikir nih gimana biar ketika pengajar muda sudah tidak disitu lagi semua kegiatan-kegiatan positif terkait pendidikan itu masih berlanjut akhirnya mulailah kita mencari aktor lokal nah aktor lokal ini tidak hanya tentang tidak hanya melulus guru atau kepala sekolah tapi kita juga mencari penggerak-penggerak lokal pemuda-pemuda lokal nih nah Alhamdulillah waktu di tahun transisi ke keempat itu ternyata ada nih pemuda-pemuda yang potensial nih untuk bergerak di bidang pendidikan nah akhirnya dari situ dikumpul semua siapa yang bisa bekerja siapa yang bisa kita ajak bekerja nah habis itu di tahun keempat dan masuk ke tahun kelima kita dikenalin siapa aja nih akhirnya kita mulai fokusnya tidak hanya melulu di sekolah dasar yang kita ajar atau daerah penempatan kita desa penempatan kita tapi kita melebarkan fokus kita ke skop yang lebih besar di skopnya itu di kabupaten jadi akhirnya kita kerjasama sebenarnya kalau misalnya nyusun proyek sih seperti kata Kak Toi bilang tadi kita nge-ases dulu ya sebenarnya daerah ini butuhnya apa nih terus apa yang bisa kita lakuin dan apa yang mereka juga bisa lakuin terus kita combine dan akhirnya ternyata Alhamdulillah di tahun kelima kita teman-teman pemuda teman-teman penggerak di Fak-Fak itu ternyata banyak banget ada yang namanya Fak-Fak Mengajar ada yang namanya Komposiva bahkan di Komposiva ini di tahun terakhir pas kita masih ada di sana mereka bahkan menginisiasi rumah baca nah pertama kali rumah baca yang mereka buat itu adalah kebetulan di kampung saya di kampung Arguni abis itu pas kita mau balik pas kita balik mereka lagi nyusun untuk membuka cabang kedua di Siboru salah satu daerah penempatan PM juga tapi tidak melulu bahwa mereka menyasarnya yang ada PM-nya aja nih atau yang pernah ada PM-nya tapi mereka juga menyasar daerah-daerah lain dan selama itu masih berada di Kabupaten Fak-Fak jadi proyek sendiri sebenarnya gak terlalu kita susun nih dari awal sebelum berangkat terus kayak serta-merta semua rencana kita kita aplikasiin ke situ kita ngelihat situasi juga sih mana yang emang bisa kita push untuk kita lakuin mana yang emang teman-teman sendiri teman-teman penggerak lokal sendiri yang bisa lakuin di situ dan emang harapan kita besar harapan kita bahwa emang penggerak-penggerak dan orang-orang lokal itu sendiri yang ngelakuin karena kan pasti sense of belongingnya beda ya karena kita kan cuma pengen datang sementara mereka adalah orang-orang lokal orang-orang sendiri yang pasti mau daerahnya maju gitu wah oke saya jadi speeches oke betapa apa ya ini bahasa lebahnya ya betapa mulianya ya para pengajar muda gitu kan apa ya orang asing gitu kan yang gak tau apa-apa datang ke satu wilayah terus ikut berusaha membangun gitu ya jadi ingat kemarin ya ada orang mana ya orang Swedia ya yang datang ke Indonesia dan membangun jembatan untuk anak sekolah ya oh iya aku baca tuh baca beritanya itu dia yang dia impor sendiri ya bahannya 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 jadi apa ya kebaikan itu bisa menyebar dengan baik apa namanya dengan wah sangat influencer sangat-sangat luar biasa nah sebenarnya sekarang sudah lewat satu jam ya tapi masih banyak banget pertanyaan jadi kayaknya kita terpanjang dulu gak apa-apa kan ya gak apa-apa oke nah tapi kita bisa lihat dulu sebentar ada sebuah lagu dari Panji Peragiwaksono dengan judul Menoleh semoga bisa bikin semua PPI menoleh dan ikut membangun Indonesia tetap sejuk di Radio PP Dunia suara anak bangsa satu cinta satu Indonesia tersebut 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 yang ee do ya dan ka maaf Sampai jumpa di video selanjutnya Langsung tanyakan saja pertanyaan selanjutnya ini dari listener Radio PP Dunia Coba saya cek dulu Nah ini tadi ada yang bertanya nih Ada gak sih kendala bahasa ketika teman-teman mas dan mbak ditempatkan di daerah yang masih jarang menggunakan bahasa Indonesia Mungkin dari mbak Tewi dulu Di daerah aku itu sebenarnya bukan jarang ya Mereka pakai kok bahasa Indonesia Cuma ada beberapa desa yang emang masih menggunakan bahasa lokal Seperti kayak di Arguni Mereka juga masih pakai bahasa lokal Dan aku tuh kayak kadang masih menerka-nerka Jadi sampai sekarang juga gak ngerti pakai bahasa Arguni Cuma kita pakai dialek Papua Jadi kayak aku contohin ya misalnya Mau ngomong sama anak-anak Anak-anak kamu masuk semua Katong mau belajar ini Jadi katong tuh kita Jadi kayak enak cepat kok adaptasinya Soalnya ketika pelatihan juga kita diajarin tentang adaptasi budaya gitu Sementara kalau untuk bahasa lokalnya sendiri aku cuma ngerti beberapa kata Tapi tenang aja dari pengalaman teman-teman aku yang lain juga Kita gak harus kok dipaksa untuk bisa belajar dan bisa berbahasa sesuai dengan bahasanya mereka Karena mereka juga tahu kan kita pendatang dan kita cuma satu tahun disitu Tapi mungkin ada baiknya Soalnya ada beberapa daerah juga yang kayak Kalau kamu bisa nih ngomong bahasa-bahasa lokal Pendekatannya jadi lebih enak kan Bahkan mama-mama disana tuh kayak tiba-tiba langsung jadi kayak makin sayang sama kamu Karena banget diajak berkursi pakai bahasa lokal Tapi balik ke diri masing-masing sih Kalau emang mau coba pelajarin silahkan Kalau emang enggak at least coba dialeknya sendiri Dan ternyata gak gitu susah kok kalau cuma nyoba dialek Papua atau dialek orang timur sana Hmm gitu ya Berarti kalau buat Mbak Tiwi tidak terlalu menjadi sebuah permasalahan yang besar ya Enggak kok Teru gak lah Teru ya Kalau Mas Tiwi gimana nih? Bener banget sih kata Tiwi tadi Jadi emang lebih untuk pendekatan ke masyarakat Tapi kalau untuk di sekolah sendiri sebenarnya kita diankuret sebuah pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar sih Karena memang itu yang Diputuhkan buat orang-orang Eh anak-anak murid-murid disana Kalau bahasa lokal di tempat saya lebih baik lagi Di satu desa aja ada tiga bahasa Ada bahasa makian Bahasa makian tuh bukan bahasa makian ya Suku makian Kemudian ada bahasa tadi suku Bajo Kemudian ada bahasa pasar Bahasa pasar tuh lebih kayak tadi Tiwi bilang Bahasa dialeknya daerah sana Itu aja sih Terus kalau Mas Tiwi sendiri udah bisa bahasa Tiga bahasa itu? Pasif sih iya Cuma kontroaktifnya masih Dan sekarang apalagi udah lama ya Oh iya bener Dulu kita sempat juga bikin catatan-catatan kayak kamus gitu Biasanya gitu Triknya seperti itu Setiap kali ada bahasa kata-kata baru kita catat Nah tadi juga ada pertanyaan nih dari Sobat Tiffany Selama dua bulan itu Apa namanya Kita juga akan dilatih untuk mengajar enggak Atau cuma seperti mendengarkan dan sharing Kemudian selama dua bulan itu apakah pelatihannya model karantina Tadi udah sempat dijawab ya Mungkin bisa dijawab secara singkat lagi oleh Mbak Tiwi Tenggung Mas Towi silahkan Ada-ada Kita ada pedagogi Pelatihan untuk mengajar Kita juga ada praktek simulasi mengajar Namanya apa ya Mikro teaching ya Mikro teaching Kita ada Ke sekolah-sekolah kok kita Ke sekolah juga kita ada di Apa ya di Simulasi untuk Bukan simulasi Kita kayak semacam percobaan untuk mengajar di sekolah-sekolah di Jawa Masih yang di sekitar daerah pelatihan seperti itu Dan iya modelnya karantina selama dua bulan itu Kita akan melihat orang yang sama lagi Sama lagi Dan itu jadinya Tapi itu jadinya Menambah bonding kita sama teman-teman kita Dan yang bikin sedih adalah ketika udah diumumkan penempatan masing-masing Dan ketika udah dilepas ke penempatan masing-masing Karena selama dua bulan itu kita saling kenal Bahkan cewek-ceweknya tidur di satu tempat yang sama Cowok-cowoknya tidur di satu tempat yang sama Jadi kayak serulah pokoknya Oke Kalau baru tau Basecamp-nya IMT itu dimana sih? Jakarta ya? Atau di Enggak Aku gak tau kalau pas Katowi Tapi kalau jaman aku dan sampai sekarang juga masih di Purwakarta Tapi untuk tau lebih detailnya Silahkan mendaftar menjadi penajar Oke Basecamp atau kantor nih maksudnya Misalkan karantinanya Oh iya tadi di sekitarnya Jawa Barat lah Iya Jawa Barat Oke Terusnya ada pertanyaan dari Sobat Asia FNZ Kenapa kakak-kakak memilih volunteering Dan menjadi pengajar muda yang netabene menghabiskan waktu selama satu tahun Ditambah mengabdi juga di pelosok Mungkin dari Mbak Tiwi bisa menjawab Ya itu tadi aku selama 5 Sebelum jadi pengajar muda itu selama 5 tahun terakhir kan Fokusnya Ada usaha Terus fokusnya Demennya traveling kan Terus Suatu ketika Kepikiran nih Kayaknya aku belum melakukan sesuatu yang emang berdampak Berdampak langsung dan berdampak positif Atau negara aku Atau Indonesia kan Apalagi waktu itu stay di AUSI cukup lama Dan akhirnya aku kayak memutuskan Kayaknya aku mesti pulang nih Dan ngelakuin sesuatu Dan itu keputusan yang cukup berat saat itu Karena waktu itu di AUSI juga kerjaannya udah lumayan enak Dan Tiba-tiba Memutuskan untuk Ngelepas Kalau mau dibilang ngelepas semua kesempatan yang ada di AUSI Terus akhirnya pulang Ke Indonesia Terus Bahkan Sebenernya Orangku aku Ibu aku khususnya Sempat kayak Bertanya Ngapain sih Itu kan Soalnya kan waktu itu dia udah sempat ngeliat di TV kan Itu kan gak ada listrik Gak ada air Terus mesti Naik perahu kecil Naik gini-gini Terus segala macem Terus Akhirnya setelah kita diskusi Dan Menimbang banyak Bahwa ternyata emang Insya Allah manfaatnya lebih banyak kok Kalau kita menjadi PM Dan setelah menjadi PM Dan Dan ya balik lagi Yang aku bilang tadi Menjadi pengajar muda itu Investasi satu tahun Dan mungkin investasi dunia akhirat Yang Percayalah gak akan pernah kalian setalik kok Wow Oke Dalam banget Mas Tawi Gimana? Kalau saya lebih ke Saya pengen menyiapkan Lingkungan yang bagus buat anak cucu saya nanti Kita kesana gak kelise ya Jadi Saya sadar bahwa Kita gak bisa Pinter sendiri Kita gak bisa baik sendiri Kita butuh juga lingkungan yang baik pula Kayak gitu Lalu kenapa sih kita harus Repot-repot Untuk merbaiki Kualitas pendidikan di Pendalaman Atau di daerah lain sana Kayak gitu Sebenarnya saya percaya adanya Butterfly effect Jadi ketika kita berbuat baik Di suatu daerah Walaupun itu jauh Nanti suatu ketika Efek tersebut juga akan Sampai ke sekitar kita Ke daerah kita Ke daerah kita Iya Benar Butterfly effect ya Oke Itu lagi ya Jawaban dari pertanyaan tadi Nah kemudian Pertanyaan selanjutnya nih Dari tadi Sobat Anon Ada katanya Wah kakaknya introvert ya Kalau dengan kepribadian itu Bagaimana kakak mengatasinya Ketika rasanya Menjadi pengajar muda itu Menjadi Harus menjadi orang yang lebih extrovert Lebih terbuka sama orang Mungkin dari Mas Tawi dulu kali Sebenarnya Ya Tadi Saya introvert Saya juga dulu Awalnya juga gak suka sama anak-anak Jadi awalnya itu Usaha banget ya Buat Bisa dekat sama anak Tapi justru Dari sana Tadi seperti saya bilang Tadi Justru mereka yang menguatkan saya Buat terus Belajar Buat terus Menjadi Guru yang baik Menjadi Role model yang baik Tadi Sebenarnya Jadi Pengajar muda itu Melatih saya Buat Keluar dari zona nyaman Buat Going extra miles Jadi kayak Mencoba apa yang Belum Belum pernah saya coba Dan Menjadi yang Diri saya yang Terbaik Kayak gitu Wow Oke Berarti memang itu Apa ya Sebuah Tantangan terbesar Dalam hidupnya Mas Towi ya Iya Sebenarnya juga Gak bisa jadi extrovert juga Tetap set Tetap introvert Tapi Pasti ada jalan lah Untuk Keap orang bisa Sesuai Jadi pengajar muda Seperti apa Kayak gitu Iya benar Kalau mati Gimana nih Mungkin ini Kalau aku bilang Gak ada yang percaya Tapi aku juga orangnya Introvert Extreme kok Jadi kayak Ketika Ya pintar-pintar Aja sih Karena mau gak mau Kan kita Pertama kita udah Sendiri tuh Disitu Jadi kita gak bisa Mengandalkan Siapa-siapa Selain diri kita Sendiri kan Dan emang kita Dihadapinnya sama Anak-anak Yang mana emang Selalu menuntut Perhatian kita Jadi awalnya tuh Aku masih kayak Agak-agak Gimana ya Agak-agak Gini juga Jadi kayak Anak-anak tuh Tiba-tiba malam Suka dateng ke rumah Terus tidur di kamar Awalnya tuh kayak Masih agak-agak nyaman ya Karena Sebagai orang introvert tuh Aku gak suka Gak suka Tiba-tiba Kayak Menurut aku itu Sangat privacy Terus tiba-tiba Anak-anak dateng nih Kan gak mungkin Dimarahin juga kan Jadi kayak Yaudah akhirnya Diterima Diterima Dan lama-lama Ketika mereka Gak dateng Jadi kayak Ada yang hilang juga Gitu Tapi ya itu Pinter-pinter Nyari Pinter-pinter aja Nyari momen Ketika emang Kamu ngerasa Kamu introvert Dan misalnya Habis ngelakuin Hal yang kayak Emang ngedrain Kayak nguras tenaga Kamu Ya pintar-pinter aja Cari momen sendiri Karena biasanya Mereka juga ngerti kok Kayak misalnya Aku di rumah Orang tua piara aku Ngerti Jadi kayak misalnya Selesai ngajar itu Aku pasti akan Balik ke kamar dulu Istirahat Ngecharge diri Jadi kayak Ketika ada anak-anak Yang dateng Langsung dateng Datengnya gak sore Orang tua Mama piara aku Pasti akan bilang Kamu dateng sebentar lagi Bu guru lagi ada istirahat Jadi kayak Tenang aja kok Lingkungan kita juga ngerti Makanya Kalau emang Kamu ada sesuatu Yang gak nyaman Atau ada yang Gimana-gimana Orang terdekat kamu Di kampung Itu adalah Keluarga piara kamu Jadi gak usah sungkan Kalau misalnya Mau ngomong sama mereka Kalau ada kenapa-napa Oke Jadi Jadi ikut-ikutan Apa namanya Extrovert Pintar-pintar aja Menempatkan diri Oke Nah itu dia Tadi pertanyaan dari Anon Kemudian Pertanyaan selanjutnya Adalah Siapa sih anak didik Yang paling mengesankan Terus Apakah berat Waktu berpisah Dengan Apa namanya Adik-adik Anak-anak Anjar disana Kalau dari Mbak Tiri Silahkan Berat Ini aja Langsung kayak flashback Nangis sih Nangis Pasti Aku pribadi Orangnya Sangat Susah Sangat Susah Merasa Emosional Tapi ketika Pokoknya aku tuh Berusaha Untuk Menjaga emosi Jadi kalau misalnya sedih Yaudah di keep sendiri Tapi ketika akhirnya Perpisahan itu Terus Dianterin sama orang-orang Kampung Di bandara Jadi kayak Nangisnya gak berhenti-berhenti Bahkan di pesawat Terus untuk Anak didik Yang paling Berkesan Berhubung aku Anak didiknya Wali kelas Di kelas 4 itu Cuma 6 Semuanya aku kenal Semuanya berkesan Bahkan Satu sekolah itu Cuma 60 59 Bahkan gak nyampe 60 Dari kelas 1 Sampai kelas 6 Jadi kayak Semuanya berkesan Cuma Yang paling aku ingat itu Ada satu anak Semuanya aku ingat sih Cuma ada satu kejadian Yang paling aku ingat Dan selalu aku ceritain Kalau orang nanya Jadi waktu itu Ada satu anak Anak-anak Tepatnya datang ke rumah Udah sore kan Terus ada satu anak Yang nanya Namanya Titin Kelas 4 SD Titin nanya Ibu-ibu Ibu sumandika Belum Terus aku karena Waktu itu musim kemarau panjang Gak ada air Sebenernya ada air Cuma terbatas Jadi kayak airnya tuh Kita cuma Utamain untuk Kebutuhan masak Sama buang air Tapi kalau mandi Enggak kan Jadi aku bilang Belum Oh ibu teramandi Karena terada air Terus Aku kan tinggalnya di puncak ya Jadi desanya itu Pulaunya itu terbagi dua Ada yang tinggal di bawah Sama ada yang tinggal di atas Kebetulan aku tinggalnya di atas Dan itu deket sekolah Jadi kayak mesti Mesti agak mendaki dikit lah Untuk naik ke atas Nah terus di bawah ada sumur kan Terus Titin bilang kayak gini Sudah ibu ya Katong angkat air Sudah dari bawah Biar ibu mandi Terus kayak aku terharu Padahal Walaupun aku tahu Mereka kayaknya lebih kuat Dari aku ya Cara tenaganya Mereka mau gitu Ngambil cirigen Ngambil gen Kita emang Kita nyebutnya gen Kayak cirigen gitu Yang ada yang 20 liter Ada yang gede juga Terus kayak Mereka mau turun ke bawah Katanya mau ngambilin air Biar ibu gurunya Bisa mandi Jadi kayak Saat itu aku kayak Terharu Iya terharu banget Terus aku Walaupun akhirnya aku tetap bilang Gak usah Karena kasihan merekanya Kan aku aja ngebayangin Ngangkat air Dari bawah ke atas Itu kayaknya Susah banget ya Jadi kayak Nggak usah Ibu-ibu Ibu terhukur mandi Ibu nanti mandi besok saja Terus kayak mereka tuh Tetap ngotot Awalnya si Titin ini Tetap ngotot Cuma akhirnya Dikasih pengertian Ya udah Akhirnya Gak mau ngambilin Gak jadi Gak jadi Bukan gak mau Gak jadi ngambilin Gak jadi ngambilin Kalau Kalau Mas Tobi Gimana nih? Aduh Kalau disuruh Mengingat masa lalu Itu jadi emosional Selalu ngambilin Untuk tidak bercerita Sebenarnya Kalau ngomong apa-apa? Mungkin sedikit catatan aja sih Walaupun emang kita Memiliki anak yang Paling Apa ya Kita Memiliki anak yang Paling berkesan disana Tapi kita berusaha Buat selalu objektif Selalu Lebih mengedepankan Posisi kita sebagai Guru disana Sebagai role model Jadi Untuk menjadi Menganak kemaskan tuh Kalau bisa Jangan lah Kayak gitu Jadi emang Kita berusaha buat Bersikap Objektif Bersikap Selayaknya guru Dan Walaupun kita emosional Mungkin Kita menjaga itu Buat kita diri aja sendiri Jangan sampai kita Luapkan berlebihan disana Kita juga Bisa lebih Bisa lebih Dependent disana Kayak gitu Terus Paling ya Karena pada dasarnya Ketika kita Terlalu dekat dengan anak Kita juga bisa jadi masalah Karena Kita sebenarnya Cuma sementara kan disana Coba bayangkan ketika Guru Guru yang begitu dekat tuh Nanti berpisah juga Karena pasti akan memberikan Beban emosional sendiri juga Buat anak mulut Jadi semisal mungkin kita Emang mau Self-addy self-aware Terhadap diri kita sendiri Iya Oke Teradiah dari Mas Tawi Licik ya kayaknya ya Gak Gak spesifik Menyebutkan Satu nama gitu ya Mungkin takut Bisa memilih Buat enggak Karena jatuh-jatuhnya Ketika ngomong itu Walaupun saya orangnya Thinking Logic banget Tapi ketika Ngomong masional Bisa Oh iya Oke Oke Beberapa pertanyaan terakhir nih Nah kalau misalkan Ada kesempatan Atau disuruh untuk mengulang Masa penempatan Selama satu tahun Kira-kira Mau gak ikut lagi Kalau mau Kemana Kenapa Mungkin dari Mas Tawil Pertanyaan yang sesuai Sebenarnya Ini adalah pengalaman yang Pengalaman saya di dalam Pengalaman yang Sangat tak terlupakan Sangat berharga Kemudian Kemudian Life changing Experience banget Tapi itu seperti Kayak Pengalaman Seperti apa ya Seperti kita Kalau Bukan Saya sekarang belum pernah menikah Seperti kayak pernikahan Oke Satu yang udah Tapi Kita cuma pengennya sekali Gitu Kayak gitu Jadi lebih kayak Pengen menjaga momen itu Sebagai momen yang spesial Oke Oke menarik banget Kalau saya seperti itu Oke Kalau Mbak Tivi gimana Sama sih Karena pasti Ketika itu Udah kedua kali Kan pasti Udah beda ya Karena kayak Kita udah punya pengalaman Dari yang pertama Terus jadi kayak kita Udah lebih Prepare dan segala macem Padahal sebenarnya Hal-hal yang tidak terduga Yang kita alami Justru itu yang paling Paling bisa Memorable Dan paling Dan pasti akan sangat-sangat Berkesan Ketimbang Kayak kita udah aware nih Bahwa akan ada tantangan-tantangan Seperti ini Terus kita udah nyiapin Jadi kayak Kejutan-kejutannya kurang sih Jadi Yaudah Sekali Sekali Insya Allah cukup Oke Karena pada dasarnya Setelah Malam ini Setelah Kita menjadi PM Kita masih terus Berjejaring Kemudian masih Kontribusi juga Terhadap pendidikan Banyak yang Setelah IM Kemudian Aktif di berbagai Kegiatan Masyarakat Kemudian Membangun Startup yang berkaitan Dengan pendidikan Kemudian Ada juga yang Di Kementerian Pendidikan Juga ada Kemudian Ya tadi Banyak sekali Hal-hal lain Yang walaupun kita Tidak langsung Memberikan dampak Kepada mereka Kita juga Tentang berperan Terhadap pendidikan Kayak gitu Oke Oke Hal yang indah itu Apa tadi ya Cukup Sekali aja Sobat TPI Ya Oke itu Jadi Keyword kita Malah Oke Selanjutnya Mungkin pertanyaan terakhir Nah Ada gak pesan Untuk Sobat TPI Yang Tertarik ikutnya Entah Sobat TPI Sekarang mungkin lagi Di luar negeri Atau lagi Indonesia Terus Misalkan Ya Mungkin itu Ada gak Pesan-pesan Untuk Sobat TPI Yang sedang Mendengarkan sekarang Dari Mbak TV Dulu Ya Buat Sobat TPI Yang penasaran Gimana sih Rasanya Jadi pengajar muda Di pelosok negeri Dengan segala Keterbatasan Tapi dengan Tapi dimana Ada banyak Anak-anak Dan orang-orang Yang Insya Allah Pasti akan Mengisi hari-hari Kalian Lebih berwarna Coba deh Ikut jadi Pengajar muda Dan kebetulan Sekarang kan lagi Dibuka nih Pengajar muda Dan deadline-nya 16 Desember Jadi Kalian punya Waktu satu bulan Untuk mempersiapkan diri Mendaftar sebagai Calon pengajar muda Dan itu lagi Aku selalu ulang-ulang Percaya deh Ini adalah investasi Terbaik Yang pernah kalian Lakukan selama hidup Kalian Dan gak akan Pernah kalian Sesali Justru akan Kalian syukuri Percayalah Kalau Mas Tawi Ada pesan Untuk Seperti PI Di luar sana Bagi saya Jadi pengajar muda Itu Menjadi Bagian dari Sebuah keluarga besar Keluarga besar Yang Bisa kita Andalkan Dimana saja Ketika saya Butuh Teman-teman Sahabat yang Mau mendengarkan Suka-duka saya Mereka ada Ketika saya Pergi ke Suatu tempat Suatu daerah Yang antah berantah Ternyata Banyak juga pengajar muda Yang ada di sana Kemudian bahkan Ketika saya di Australia Di sini Saya bertemu dengan Banyak orang yang Ternyata Berkontribusi Terdiri Indonesia Mengajar Baik dari segi donantur Maupun dari segi aktivis Yang berperan Di bidang Yang masing-masing Pesan saya Ketika Kalian Mencoba Buat Berkontribusi Ternyata Indonesia Bisa Berbagi dengan Bisa dilakukan Berbagi dengan Cara Tapi Jadi pengajar muda Merupakan Suatu cara Yang Menurut saya Patut Untuk Kalian coba Terima kasih Dia ajakan Dari Mas Towi Dan Mbak Tiwi Untuk semua Para pendengar Sobat DPI Dimanapun Sobat DPI berada Dan Saya secara pribadi Mohon berterima kasih Kepada Mas Towi Dan Mbak Tiwi Yang sudah menyempatkan Waktunya Untuk Menemani saya Ngombrol di sini Selama Hampir 2 jam Mohon maaf Karena kelebihan Dan Nanti Rekamannya Sobat DPI Bisa Didengarkan Di Youtube Radio PPI Dunia Cari aja Di Youtube Radio PPI Dunia Nanti juga akan Kita upload Ke podcastnya Di aplikasi Radio PPI Dunia Di Android Ataupun Di iPhone Jadi untuk Sobat DPI Yang ketinggalan Mendengarkan Siaran kali ini Silahkan cek langsung Ke Youtube Radio PPI Dunia Atau ke Podcastnya Di aplikasi Radio PPI Dunia Jangan lupa Sobat DPI Pendaftaran Untuk Apa namanya Seleksi Indonesia Mengajar Pengajar Muda Pengajar Muda Angkatan ke-16 Itu dimulai dari 14 November Sampai 16 Desember 2016 Silahkan Untuk informasi Yang lebih lanjut Langsung saja Cek ke Indonesia Mengajar .org Oke Jadi Sobat DPI Itulah dia Siaran kita Di sesi Inspirasi Tanpa Patas Edisi hari Selasa Tanggal 15 November 2016 Kalau di Jepang Sekarang udah tanggal 16 Terima kasih banyak Untuk Sobat DPI Yang sudah mendengarkan Udah Bertanya Mohon maaf Jika ada pertanyaan Yang belum terjawab Karena sudah Habis waktunya Jadi Kita ketemu lagi Nanti Bersama Sobat DPI Hari Kamis Nanti Di Serabi Jepang Pukul 9 Sampai 12 Waktu Indonesia Barat Nanti Kalau gitu Saya Sobat DPI Dan Mas Towi Dan Mbak Tivi Mundur suara Mohon maaf Jika ada kesalahan Kata selama 2 jam Kemudian tadi Dan As always Push yourself Pass your limit Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sayonara Bye Bye Bye